Berita pilihan berikutnya, Saudara Guru Tega Aniaya Bocah. Tak terima anaknya dipukul seorang guru di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, membalas dan menganiaya seorang bocah. Aksi kekerasan itu disaksikan oleh sejumlah anak di sekitar kampung. Visual terpaksa kami samarkan karena mengandung unsur kekerasan. Pria ini berkali-kali menganiaya bocah berusia 9 tahun di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Ia emosi saat mengetahui anaknya dipukul oleh korban. Namun ia miris, pelaku pemukulan adalah seorang guru di kampungnya. Bukannya memberi contoh yang baik, ia malah mempertontonkan adegan kekerasan kepada sejumlah anak. Keluarga pelaku bersama pemerintah desa langsung mengantar pelaku ke Polsi Kamar Barat untuk diamankan. Kedua-dua pihak saling memahaskan. Sang guru sempat ditahan di Mapolsek, Adonara Timur. Namun kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak korban pun telah mencabut laporan polisi.